Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kunci ilmu Nahwu. Kita masih di pembahasan Al-Mustadna. Hari ini insyaAllah kita selesaikan. Karena ketika ilah sudah kita lewati, maka Mustadna akan kita selesaikan. Karena ilah lah paling pokok, yang paling sulit. Setelahnya itu mudah. Iya. Kita lihat dulu di papan, sisa sekarang yang dikeculikan setelah goir, Siwa, ya. Tawa juga setuwa nanti. Kemudian kola ada hasya. Iya. Ini dua kelompok ya. Dua kelompok. Jadi ilah yang kemarin itu kelompok pertama. Ini sudah. Sudah aman itu kan? Iya. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua sekarang goir, siwa, suwa, sawak. Bisa juga pakai alif, baru hamzah. Itu bahasanya dia. Kemudian kola ada hasya. Yang dikeculikan sekarang dengan ini dulu. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, ini kelompok ketiga. Nanti di buku yang lebih tinggi lagi, ada kelompok keempat. Insya Allah. Iya. Di buku yang lebih tinggi lagi. Tapi ini yang paling pokok. Nah sekarang kita lanjut yang ini, yang kedua. Yang dikeculikan dengan goir, demikian pula, siwa, sawak, suwa. Itu satu bahasa. Ini paling mudah ini, iya, untuk dia ketika seorang sudah paham ilah. Tapi kalau tidak paham ilah, sulit juga. Saya akan contohkan, ja'ah, al-qaumu, goir, zayt. Maja'ah, al-qaumu, seperti contoh kemarin. Goir, zayt. Ja'ah, maja'ah, goir, zayt. Ma'ro'aytu, goir, zayt. Ma'ro'aytu, bi-goir, zayt. Iya. Ini contoh untuk goir. Siwa, suwa, sawak, tinggal gantikan di sini. Karena sama. Pertama sekali, pernyataan awal, yang dikeculikan dengan goir, demikian pula, siwa, suwa, sawak, majrur da'iman. Pasti majrur. Tidak ada masalah, kan? Kalau antum dapat kata goir, pasti setelahnya majrur. Ma'ja'ah, al-qaumu, goir, zayt. Ma'ja'ah, al-qaumu, goir, zayt. Ma'ja'ah, goir, zayt. Ma'ro'aytu, goir, zayt. Ma'ro'aytu, bi-goir, zayt. Mudah ini? Jadi, yang dikeculikan setelah goir, siwa, sawak, suwa, pasti majrur. Lebih mudah, kan? Daripada yang kemarin. Kalau kemarin apa? Setelah ilah. Wajib nasok. Kalau tam, mujab. Kan begitu? Iya. Kedua, boleh nasok, boleh ikut sebelumnya. Kalau tam, manfi. Tam kan? Tergantung menyakit. Kalau nakis. Kalau ini, setelah goir, pasti majrur. Jadi, ja'ah, al-qaumu, goir, zayt. Ma'ja'ah, al-qaumu, goir, zayt. Ma'ja'ah, goir, zayt. Ma'ro'ay, ro'aytu, goir, zayt. Ma'marortu, goir, bi-goir, zayt. Jadi, setelah goir, pasti majrur. Paham ternyataan awal? Setelah goir, pasti apa? Pasti majrur. Dipahami ini? Terus masalahnya di mana? Masalahnya di goir. Jadi, setelah goir, tidak ada masalah. Ada paham ini? Jadi, kalau antum dapat dalam kitab gundul, kata goir, pasti setelahnya dikasro. Dipastikan itu. Majrur da'iman. Majrur selama-lamanya. Di baham ini, masalahnya di mana? Di goir. Goir itu dibaca apa? Goir. Ro'aynya itu. Iya. Ro'aynya itu dibaca apa? Tahu kan? Ini yang kita mau tahu. Bacanya goir, sama dengan hukum kata yang setelah illa. Saya ulangi. Bacaannya goir seperti hukum kata yang setelah illa. Apa itu kata yang setelah illa kemarin? Ada tiga kan? Ada tam, mu, jab. Terus, ada tam, aman, fi. Terus, ada, nakis. kata goir itu bacaannya sama dengan kata setelah illa kemarin. Setelah illa. Kalau tam, mujab. Setelah illa dibaca apa? Wajib nasobkan begitu. Kalau tam, mampi. Boleh nasob, boleh ikut. Sebelumnya. Kalau nakis, tergantung penyakit. Sekarang, ja'al, kau, mu, goir, za'idin. Ini kalamnya apa ini? Kalamnya apa ini? Tam, mujab. Berarti goir dibaca apa? Goir dibaca apa? Wajib nasob, goiro. Paham ini? Paham sekarang? Sekarang. Majahal kaum goir, za'idin. Pasti za'idin. Goir yang tumbaca apa? Ini kalamnya apa ini? Tam, tam apa ini? Tam, manfi. Tam, karena ada mustadha minhu. Manfi, karena ada penafi, penafian. Kalau tam manfi. Dibaca apa goir? Boleh goiro. Boleh goiru. Kenapa goiru? Ikut sebelumnya. Paham ini? Dipaham ini? Sekarang, maja'a goir, za'idin. Kalamnya apa ini? Kalamnya apa ini? Nakis. Kenapa nakis? Tidak ada mustadha minhunya. Maka dibaca dengan apa ini? Tergantung penyakit. Ja'a butuh apa? Fa'il berarti goiru dibaca apa? Dommah goiru. Ma ja'a goiru za'idin. Maro'aytu. Baca apa? Butuh apa ini dia? Ini tadi butuh fa'il. Kalau ini butuh apa ini? Butuh apa maf? Ma'ol. Berarti baca apa? Goiru. Goiru. Ro' za'idin. Ma maro tu bi goiri. Bi. Bi butuh apa? Butuh apa bi? Majerur. Kata setelah. Bi kan huruf jer. Pasti setelahnya di jer juga. Bi goiri za'idin. Paham itu? Paham ini? Paham ini? Paham atau belum? Paham atau belum? Jujur, jujur. Siapa enggak paham? Ah, bulu kumbah. Eh, bulu kumbah itu? Bantain. Bulu kumbah. Paham. 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 Reza? Enggak paham. Paham ilah kemarin? Kemarin. Namanya paham? Ya, bacaannya? Yang setelah ilah kemarin. Paham bacaannya? Wajib nasok. Paham kan? Ini lebih mudah. Jadi setelah goir itu dikasro. Setelah goir dulu. Campur-campur. Setelah goir apa bacaannya? Kasro kan? Itu paling utama. Karena kan yang dikejulikan setelah ilah beda bacaan. Setelah goir pasti kasro. Pertanyaannya goirnya dibaca apa? Paham kan? Ah, tergantung kalimatnya. Kalau tamujab, ini kan goir. Lihat ini goir. Kalau tamujab, wajib goiro. Kapan itu tam? Kalau ada mustadah minhu. Kapan mujab, tidak ada penafian. Jadi kalau tamujab, goiro. Kalau tam manfi, ada mustadah minhu, tapi ada penafian. Maka boleh goiro dan boleh ikut harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya domah, dia juga ikut domah. Paham kan? Kalau kalimatnya nakis, maka tergantung penyakit sebelumnya. Sebelumnya penyakit apa? Kalau penyakit rova, goiro. Kalau penyakit nasab, goiro. Kalau penyakit jer, goiri. Paham? Sudah paham? Yakin. 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 Siapa yang belum? Siapa yang belum? Tamat lagi ini. Kalau sudah goir, tamat kita. Sudah ini. Nah, antum. Sudah ada. Sampingnya habis. Paham? Habis? Yakin. Siapa yang belum? Ikhla ya? Kita bapak? Kita paham? Atau baru kita duduk hari ini? Yang di belakang yang pantau? Baru kita duduk hari ini? Kita paham? Hah? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baru duduk hari ini. Masa mau dikasih paham baru duduk hari ini? Alhamdulillah. Tidak tersesat saja kini. Kenapa bisa ada? Alhamdulillah. Apa kita bilang? Iya? Apa belum? Baru mau belajar? Alhamdulillah. Susah kita mau dikasih paham ini, Dik? Jadi biar kami dulu tidak paham? Baik. Alhamdulillah. Baru kita duduk hari ini? Kita pantau. Tahu, Jaki? Yakin? Hah? Betul? Aman nih. Selesai. Selesai. Tamat kita ini. Sekarang kita masukin ini nih. Orang ini. Kola ada hak? Hasya. Ini termudah sedunia. Iya. Ini paling mudah. Jadi kata setelah kola ada hasya, ya. Setelah tiga ini, boleh nasop, boleh jer. Begitu saja. Antum dapat. Kola ada hasya, boleh nasop, boleh jer. Tidak ada lagi tamu jataman fi selama tinggal. Tidak ada lagi itu. Pokoknya kalau antum dapat kola ada hasya, boleh nasop, boleh jer. Nanti di kitab lebih tinggi lagi, akan dikasih tahu kenapa nasop, kenapa jer. Pokoknya dapat kola ada hasya, boleh dua bacaan. Boleh antum baca nasop, boleh antum dapat apa? Jer. Misalnya antum dapat kata kola bakr. Boleh antum baca kola bakron, kola bakrin. Dipahami ini? Boleh. Paham Pak Reza? Reza, paham? Tidak paham? Misalnya kita dapat begini. Ada Rijal. Ada Rijal. Ada Rijal. Ini boleh kita baca apa? Rijal. Lan. Boleh juga. Rijal. Lin. Boleh. Terserah. Tidak ada lagi dibilang tamu jataman fi nakis. Tidak ada lagi itu. Paham kan? Dipahami ini? Paham dulu ini sampai sini. Boleh berapa bacaan ini? Dua. Selama tidak ada mah. Selama di depannya dia. Di depannya dia. Bukan seperti itu tadi yang depan sekali. Di depannya dia. Selama tidak dibilang. Mahola, maada, mahasya. Selama tidak ada mah. Kenapa? Karena kalau ada mah, wajib nasob. Tidak boleh jer. Jadi boleh dua bacaan. Selama tidak ada siapa? Selama tidak ada siapa? Mah. Di depannya. Di depannya. Selama tidak ada mah. Tapi kalau ada mah, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau ada mah? Wajib nasob. Misalnya gini. Mahola. Bakron. Mahada. Rijalan. Tidak boleh lagi pilih dua. Jadi kapan ada mah, wajib apa? Nasob. Kalau tidak ada mah. Kalau tidak ada mah. Boleh nasob, boleh jer. Sudah ini. Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Iya, mah tajak. Tidak. Mah, mah. Iya. Jadi mahnya itu tidak boleh begini. Tidak boleh seperti ini. Depannya sana. Tidak. Depannya dia. Depannya dia. Jadi paham Abdul Lali? Jadi kalau ada mah, wajib nasob. Kalau tidak ada mahnya, boleh nasob, boleh jer. Ini mahnya berpengaruh. Sama Abdul Kholi. Paham saudara? Yang mana itu? Karena ada apa-apa masalah dengan maknya? Sudah dibilang dari tadi. Itu sama pertanyaanmu dengan Abdul Kholi. Abdul Kholi bilang, harus mah. Saya tahu juga boleh dengan yang lain. Itu kan mah kemarin, mah nafi. Itu boleh yang lain. Kalau ini mamas dari ya. Tidak boleh yang lain. Harus mah. Hanya mah. Jadi kalau ada mah, nasob. Tidak ada, boleh dua. Tidak ada, harus mah. Tidak ada. Tidak ada. Siapa lagi yang belum paham? Tamat. Selesai. Siapa yang belum paham? Nah kita baca dulu. Saya tahu sebentar baru muncul lagi pertanyaannya. Alhamdulillah Masya Allah Hukum isim yang dikeculikan Dengan siwa, suwa, sawa, goir Hukum isim yang dikeculikan Dengan siwa, suwa, sawa, goir Majurur selama-lamanya Jadi dia majurur selama-lamanya Ala anahu mudaupun ilai Yang kita akan pelajari nanti insya Allah beberapa hari lagi Di atas dasar dia sebagai mudaupun ilai Jadi kedudukannya nanti itu sebagai mudaupun ilai Kalau antum bertanya apa itu mudaupun ilai Akan datang Iya, insya Allah Hari, ini hari apa? Rabu Iya, berarti Pekan depan ini hari Senin paling lambat kita sudah dapat Hari Senin Paling lambatnya itu Kita sudah dapat pembahasan mudaupun ilai Sabar itu Jadi intinya sekarang adalah Kalau kita belum tahu itu mudaupun ilai itu apa Yang penting sekarang itu pahami dulu Setelah goir, siwa, suwa, sawa, majurur Paham kan? Majurur Itu paling pokok Namanya apa? Kenapa bisa majurur? Namanya mudaupun ilai Cuma kalau belum pernah belajar Itu kan kita belum tahu mudaupun ilai Karena belum datang penjelasannya Beda nanti kalau sudah buku kedua Bebas kita ngomong karena semua bab sudah kita ambil Iya Itu hukumnya Wa'amma, siwa, suwa, sawa, goir Ada pun siwa, suwa, sawa, dan goir Ma'innaha ta'kudu hukmal ismil wa ki'ibadah illah Sesungguhnya dia mengambil hukum isim yang terletak setelah illah Paham kan? Jadi siwa, suwa, sawa, goir Dianya sendiri mengambil hukum isim yang terletak setelah illah Maksudnya apa? Ada dalam kurung dalam terjemahannya itu Yaitu wajib nasob Jika kalimatnya tam dan mujab Boleh nasob dan ikut sebelumnya Jika kalimatnya tam tapi manti Sesuai dengan penyakit Jika kalimatnya nakis Paham itu di terjemahan dalam kurung ya? Itu untuk membaca Jadi kadang dalam terjemahan itu ada yang saya tambah dalam kurung Iya Contoh, mitel Komal kaum goir zeydin Dibaca apa goir? Dibaca apa goir? Goiro wajib atau boleh? Wajib kenapa? Tamujab makhoro janasu goir Ro goiru amrin Boleh dua, kenapa? Tam manti Ma koma goiru zeydin Kenapa itu? Nakis Paham kan? Nakis butuh Koma butuh siapa? Koma butuh apa? Fa il ma dorob tu goiro zeydin Nakis Dorob tu butuh apa? Mempulumbi maka goiro Ma marortu bi goiri zeydin Bi goiri Ada bi Huruf jer Pasti dibaca kasro Selesai Hukum yang dikeculikan dengan khola ada dan hasya Hukum yang dikeculikan dengan khola ada dan hasya Yang dikeculikan dengan khola ada dan hasya Boleh nasab dia dan boleh jer Selama tidak bersambung dengan ma al mas dariyah Itu namanya ma mas dariyah Bukan ma nafi Bukan ma nafi Jadi selama tidak bersambung dengan ma mas dariyah Inilah dibilang harus ma Karena ma mas dariyah hanya satu saja Ma Jadi ini boleh nasab boleh jer Selama tidak bersambung dengan ma Metel contoh Komal kaum mu khola zeydan zeydin Komal kaum mu ada amron amrin Komal kaum mu hasya bakron bakrin Boleh dua bacaan Selama tidak ada siapa Ma mas dariyah Sekarang kalau ada ma buka lagi bukunya Wa idha tasola bima al mas dariyah Kalau bersambung dengan ma mas dariyah Ada ma nya Bersambung dengan ma mas dariyah Wajaban nasbu wajib nasab Jadi tidak ada lagi boleh jer boleh nasab Wajib nasab Kalau ada ma Kalau ada ma Contoh mitel Komal kaum mu Ma khola zeydan Boleh tidak dibaca zeydin Dapa Tidak boleh Kenapa bisa Kenapa bisa wajib nasab Masya Allah Tidak kusangka itu jawaban Mantap Mantap saudara Heran antum kenapa bisa Tidak heran juga kenapa bisa Alhamdulillah Masya Allah Lanjutkan perjuangan Mantap tau Iya Paham itu Pak Reza yang dibilang dapat Paham Jadi kenapa wajib nasab Karena ada ma Kalau tidak ada ma Bebas Bebas apa Iya Harus kata apa ditaruh Nasab atau Jerman Mantap tau Masya Allah Mantap Lihat Jadi Komal kaum mu Ma khola zeydan Wajib Komal kaum mu Ma ada amron Wajib Tidak boleh Tidak Terus kenapa Saya tidak contohkan Khola Itu rahasia Nanti Di buku lebih tinggi Kita akan tahu Kok contohnya Cuma dua Dah Paham ini Rahasia Penasaran Nanti Alhamdulillah Yang penting sekarang adalah Paham Andi Andi siapa lagi nama ini Andi Arhan Siapa nama panggilannya Arhan Paham Arhan Paham yakin Alhamdulillah Selesai Tamat Sudah aman Ada pertanyaan Apa Katanya paham Andai dong Ini Arhan Saya kira Antum Paham Orang paham itu Tidak ada pertanyaan Yang mana itu Kenapa yang kemarin Meletikan Tidak tahu Orang Arab itu Kalau antum Tanya itu Tanya ke orang Arab Jam itu Antum Urus Urus saja Hukumnya Antum Pertanyakan Masa kau Pertanyakan Quran Ya Allah Kenapa Engkau Tidak selalu Memasukkan Mustadna Jadi begitu Nabi Kenapa Engkau Tidak Memasukkan Mustadna Dalam kalammu Begitu Begitu Pertanyakan Perbuatan Orang Yang jelas Antum Paham Jini Hukum Paham Jini Hukum Yakin Itu Yang paling penting Mau Pertanyakan Perbuatannya Allah Sebenarnya Sebenarnya Nanti Yang penting Antum Tau dulu Itu alat Tauji Itu alat Gitu Paham Nanti Baru dirinci Ini Alat Ini Semuanya Isim Atau Bagaimana Nanti Itu Yang penting Ditahu Dulu Ini Alat Penyecualian Fokus Kepada Isim Yang Terletak Setelah Alat Ini Yang paling Pokok Isim Terletak Setelah Alat Apa Hukum Itu Dulu Kalau Kita Masih Dasar Ada Lagi Mana Mana Di mana Di mana Di mana Ada Bau Boleh Boleh Kasru Boleh Yang Pada Kata Apa Ray Oh Amr Pada Kata Amr Jadi Ray Bertanya Itu Masya Allah Kenapa Ini Ada Bau Dikata Amr Supaya Beda Dengan Umar Jadi Ini Namanya Bau Fariko Bau Pembeda Kalau Ada Bau Berarti Amr Kalau Tidak Bau Berarti Umar Itu Masalahnya Paham Jadi Orang Arab Itu Kalau Ada Sesuatu Yang Samar Dia Akan Jauhkan Kita Dari Kesamaran Jadi Ini Kemungkinan Amr Ketika Orang Tulis Begini Berarti Bisa Umar Amr Dua Nama Supaya Pasti Ini Amr Atau Umar Kalau Ada Wau Berarti Amr Kalau Tidak Ada Berarti Umar Saya Kira Apa Yang Kita Tanyakan Dipahami Namanya Wau Farikoh Wau Pembeda Antara Umar Dan Amr Makanya Ketika Kasro Sebenarnya Ketika Kasro Tidak Perlu Taruh Wau Tidak Perlu Taruh Wau Ya Karena Kalau Umar Tidak Dikasro Umar Tidak Dikasro Karena Umar Ismuladi Lensor Tapi Tidak Apa Ditaruh Doma Ditaruh Kasro Ditaruh Misalnya Amru Ditaruh Wau Ditaruh Wau Sudah Itu Apa Lagi Tidak 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 Taman Tidak Bebas Antum Dahlah Lagi Kalimannya Apa Ini Maksudnya Tidak Ada Syarat Itu Iman Bukan Berarti Kalimatnya Tidak Ada Mustadna Tidak Ada Mustadna Minhu Pasti Ada Itu Bo Boleh Tidak Ada Komal Komu Ma Komal Komu Tapi Antum Dahlah Lagi Itu Antum Dahlah Lagi Sebelumnya Tamujab Atau Tamanti Atau Nakis Tidak Lihat Lagi Itu Itu Maksudnya Bukan Berarti Kalimatnya Tidak Tamujab Bentuk Kalimannya Ada Tamujab Tamanti Nakis Kalimannya Tetap Seperti Itu Cuman Kita Tidak Lihat Lagi Tidak 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 Kita Urus Cuman Dia Anet Semarantun Dia Urus Terus Masada Madoroptum Madoroptum Orang Lain Karena Harus Orang Lain Itu Yang Dikeculikan Tidak Bisa Madoroptum Tum Baru Zaitum Harus Orang Lain Itu Dikeculikan Bukan Orang Yang Sama Paham Jantum Yang Lain Kalau Tidak 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 Ada Masalah Ada Lain Yang Punya Masalah Karena Kita Tamat Ini Alhamdulillah Kalau Tamat Mustadna Kitab Akan Tamat Karena dia yang paling sulit Setelah itu Mudah sekali Pekendepan berarti kita tamat Pekendepan ini kita tamat Besok kita ambil munada Sekaligus kita besok itu sudah masuk menjurur juga Insya Allah Kita cukupkan dulu kalau begitu Subhanakul Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh